Kepunahan tidak hanya menjadi ancaman untuk spesies yang hidup di darat, melainkan juga yang hidup di laut. Para peneliti menyebutkan bahwa dalam 500 tahun terakhir telah terjadi kepunahan hewan yang berhubungan dengan ekosistem tersebut. Kepunahan bisa terjadi begitu cepat karena berbagai faktor, seperti semakin banyaknya bahan pangan manusia yang diambil dari laut, eksploitasi untuk berbagai keperluan bahan bakar mineral dan energi, serta pencemaran karena munculnya berbagai transportasi antar samudera. Para peneliti mengungkap bahwa kepunahan berbagai spesies laut semakin terancam dan meningkat sejalan dengan industrialisasi dan revolusi sejak abad ke-19. Selamat datang di channel Ilmu Pengetahuan Kesayangan Kita Bersama yang membahas segala hal di sekitar yang tidak lain, yang tidak bukan adalah Ghostopedia. Memiliki nama latin Hydrodamalis gigas atau lebih populer dengan sebutan sapi laut atau juga disebut sebagai sapi laut steller adalah mamalia air yang sangat besar. Awalnya sapi laut steller adalah spesies yang tidak dikenal sampai akhirnya pada tahun 1741, seorang naturalis Jerman bernama George W. Steller menjelaskan penemuan ini saat melakukan perjalanan di Pasifik Utara bersama Vitus Bering. Termasuk dalam Ordo Siren yang punah, yaitu Ordo Mamalia Herbivora yang menghuni rawa, sungai, muara, lahan basah laut, dan perairan laut pesisir. Siren saat ini terdiri dari dua famili yang berbeda, Dugongide atau Dugong dan Sapi Laut Steller yang sekarang sudah punah dan Triseside atau Manate. Habitatnya di Samudera Pasifik bagian utara, daerah dekat Pantai Kepuluhan Komender di Laut Bering sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Tidak ada spesimen yang diawetkan saat ini, tetapi sapi laut adalah sirenian terbesar. Memiliki panjang kurang lebih 9 sampai 10 meter dengan berat kurang lebih 10 ton. Jauh lebih besar dari Manate dan Dugong. Bentuk kepalanya kecil dengan badan yang lebar. Memiliki ekor seperti garpu dan dengan posisi horizontal. Siripnya kecil dan tubuhnya berwarna coklat. Beberapa di antaranya terdapat belang atau totol putih. Besarnya badan sapi laut diduga sebagai adaptasi tubuhnya untuk berenang di perairan dingin. Selain itu, ciri unik lainnya adalah sapi laut steller tidak mempunyai gigi, hanya lempengan tulang atau plat di dalam mulutnya untuk menghaluskan makanan. Maka dari itu, dipastikan mamalia ini hanya bisa memakan makanan lunak seperti rumput laut. Penemuan mamalia ini membuat banyak pelaut asal Rusia datang ke Laut Bering. Saat itu, diperkirakan masih ada sekitar 2.000 ekor di kawasan tersebut. Para pemburu dan pedagang berlayar dari Bering ke Alaska menjadikan mamalia ini sebagai buruan bahan makanan dan kulitnya digunakan untuk membuat kapal. Selain itu, lemaknya yang sangat tebal dan beraroma seperti minyak almond juga diambil. Tidak hanya digunakan untuk pelengkap makanan, tetapi juga sebagai bahan bakar lampu. Konon, minyak sapi laut steller tidak mengeluarkan asap serta dapat disimpan dalam waktu yang lama pada udara hangat. Sapi laut steller sangat mudah diburu dan ditangkap karena sering berenang di permukaan bukan menyelam ke dalam air. Selain itu, berenangnya pun sangat lambat. Perlahan tapi pasti, populasi ini pun terus berkurang sampai akhirnya spesies ini diketahui punah pada tahun 1768 akibat perburuan atau kurang dari 30 tahun setelah pertama kali ditemukan. Nah, sekian dulu ya penjelasan tentang sapi laut steller. Buat teman-teman yang mau menambahkan info, kritik, atau saran, langsung tulis di kolom komentar seperti biasa. Saya Gusto, sampai jumpa di episode lainnya. Dadah!